Halo teman-teman, bertemu kembali dengan channel saya. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dimudahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Pada kali ini, saya akan mengupload video yaitu berkenaan masih dengan usaha fotokopi saya, teman-teman. Sebelum kita kepada videonya, seperti biasanya, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, like, serta bagikan ke media sosial agar saya lebih bersemangat lagi mengupload video-video terbaru. Karena saya tahu, tanpa bantuan dari teman-teman semuanya, channel saya tidak ada apa-apanya. Kita langsung saja, teman-teman, kepada tempat usaha saya, yaitu fotokopi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin membuka usaha. Inilah, teman-teman, tempat usaha saya, yaitu usaha fotokopi. Tuh, fotokopi. Ini, toko saya, suasana toko saya di pagi hari ini, yaitu sekitar jam, kita lihat jamnya, teman-teman. Jam 9, kurang 15, kurang lebih, teman-teman. Dan inilah suasana toko saya pagi hari ini. Di jam-jam seperti ini, emang toko saya agak kurang ramai, teman-teman. Karena yang banyak mampir di toko saya ini, yaitu anak-anak sekolah, setelah itu orang-orang yang kerja di kantoran, atau lain sebagainya. Jadi, jam sekarang ini sudah jam orang-orang tersebut masuk. Jadi, agak sepi toko saya, teman-teman. Bisa dilihat. Tapi, kadang ada satu, dua, atau tiga orang yang datang, yaitu mencetak foto, memfotokopi, memprint, atau membeli alat-alat ATK yang lain, ya, teman-teman. Itulah alat-ATK-nya. Ini adalah peralatan yang saya gunakan di toko saya. Saya mempunyai dua printer, teman-teman. dan dua fotokopi mini, Merrick Brother. Dua komputer, yang ini dengan yang ujung. Tapi, kalau saya untuk usaha, saya menggunakan yang itu, teman-teman. Karena fotokopi, eh, printer, komputer saya yang ini, programnya kurang lengkap. Jadi, saya menggunakan yang di dekat pintu. Biar nanti kalau pelanggan ingin memprint, dia juga bisa melihat hasil printer tersebut. Bisa dilihat, ya, teman-teman. Lampu baru hidup di tempat saya, teman-teman. Mungkin hanya itu. Video singkat yang dapat saya berikan kali ini. Semoga manfaat. Dan saya akhirnya ucap terima kasih.